Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung Di channel Aresolair Disini kami akan share banyak panduan Untuk kita belajari bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Nah, ini adalah ada laptop Baru datang, keluhannya yaitu Enggak mau tampil Ini laptop Jadi, kalau dihidupkan tidak mau tampil Coba kita hidupkan Tidak mau tampil ke monitor ini Di layar, enggak ada tampilan Oke Jadi bagaimana cara memperbaikinya Oke, langkah pertama yang perlu Anda cek Yaitu pada bagian RAM Disini tidak ada pep yang bunyi Untuk medeksi apakah kerusakan itu pada RAM Karena tidak ada pepnya yang bunyi Jadi Saya akan langsung bongkar saja Apakah ini Disebabkan oleh RAM Disini kami sudah menyiapkan gantinya Ini ada RAM satu Ini satu lagi Bekas tapi masih Bagus Oke, sekarang kita bongkar saja langsung Oke, kita matikan terlebih dahulu Jadi ini tidak tampil sama sekali Atau mungkin blank putih bergaris Tiba-tiba error Bisa juga disebabkan oleh RAM Jadi jika Anda mengalami seperti itu Silakan Anda cek tahapnya seperti ini Anda cek RAM terlebih dahulu Setelah RAM keadaan baik-baik saja Anda masuk ke prosesor Kipasnya Anda cek Oke, sekarang kita akan mengecek pada bagian RAM terlebih dahulu Kita pongkar Disini kita bisa lihat Disini tempatnya ini Untuk RAM Bodinya Kita pongkar saja langsung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita coba angkat Oke, ini turun Ini belum terlepas Oke Nah, ini adalah RAM-nya Misalnya ini RAM Dan ini harddisk-nya Ini RAM-nya terpasang cuma satu Ini ada dua slot Ini slot satu dan ini slot dua Coba kita angkat saja langsung Ini ada cek Lepaskan soketnya Kita cukup bersihin saja terlebih dahulu Ini RAM-nya Nah, kita siapkan yaitu penghapus Ini untuk membersihi RAM Atau bila perlu Anda ganti terlebih dahulu Coba saya akan mengganti dengan RAM yang baru saja Apakah Kita mau hidup Oke, kita ganti yang baru Pasang seperti tadi Anda tekan terlebih dahulu Kayak gini Oke, selanjutnya Soket ke bawah Tekan ke bawah Nah, sampai Ngancing seperti ini Coba kita hidupkan Ini sendirian agak susah Oke Nah, coba kita hidupkan lagi Sampai jumpa Masih tidak mau hidup Kita matikan Kita matikan total Oke Nah, sekarang ada hidupkan lagi Ini biasanya RAM baru Masih keadaan Kurang maksimal Jadi kita matikan lebih dahulu Lalu kita hidupkan lagi Oke, tidak mau hidup Berarti RAM-nya itu kayaknya bermasalah Kita bersihin aja RAM yang sebelumnya Anda perhatikan caranya Yang Anda bersihin yang ini saja Pakai penghapus Sampai terlihat besi Ini saya perhatikan kotor sekali Ini RAM DDR2 2GB Terima kasih telah menonton! 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 Oke, ini sudah cukup! Kita pasang lagi Ini RAM yang tadi kita lepas Oke, yang ini kita pasang Oke, kita tes Nah, bisa Anda lihat Ini nyala Oke, jadi ini cuma RAM saja yang kotor Menyebabkan naptop ini tidak menyala Jadi tidak mau tampil di monitornya Ini setelah RAM dipersihin Ternyata nyala Oke, sekarang saatnya bilang apa? Berhasil Oke, buat Anda yang mengalami hari seperti itu Coba langkah baiknya Anda cek terlebih dahulu RAM-nya Ada bersihkan Sebenarnya masih banyak penyebab Kenapa laptop itu tidak menampilkan layarnya Jadi monitor tidak mau tampil Ini adalah salah satu penyebab Tidak mau tampil Itu cuma kesalahan pada memori RAM saja Oke, untuk kesalahan-kesalahan lainnya Nanti kami jelaskan di video-video berikutnya Jika ada masalah yang seperti ini Tapi ternyata tidak disebabkan oleh memori RAM Oke, sampai disini saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh